Wacana duet Prabowo, Ganjar menguat, Cak Imin ancam hengkang dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Wacana duet Prabowo, Ganjar berimbas pada ancaman hengkangnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menegaskan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sangat serius soal PKB bakal hengkang dari Koalisi jika ide Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terrealisasi. PKB, dikatakan Daniel, berpegang pada hasil muktamar yang mengamanatkan Cak Imin maju di Pilpres 2024. Wakil Ketua Komisi 4 DPR itu juga menyebut PKB dan Gerindra yang akan menentukan Capres dan Cawapres dengan Cak Imin sebagai salah satu kandidatnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak sepakat wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Cak Imin menanyakan partai politik, PARPOL, yang akan mengusung apabila duet Prabowo-Ganjar terjadi. Dia menegaskan jika sesuai hasil muktamar, PKB sudah jelas memutuskan untuk mengusung dirinya. Bahkan, Cak Imin menyebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, akan bubar apabila Prabowo memilih Ganjar Cawapres. Tak hanya itu, dia menegaskan partainya masih bisa kemana-mana bila deklarasi Capres dan Cawapres tak jadi sebelum bulan puasa. Deklarasi Capres-Cawapres sebelum bulan puasa ini merupakan hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB. Cak Imin menyebut Gerindra dan PKB akan menggelar rapat membahas terkait rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara tersebut pada minggu depan. Kendati demikian, Cak Imin menuturkan bahwa sejauh ini Koalisi Gerindra PKB masih sangat solid.